1 let story co-add guys 3 main announcement, tomorrow there will be one huge kayak luksi guys ya, kayak luksi antara ke malaysia atau keluar guys kayaknya ya gila guys tim cina guys tim cina kayak lagi ngeri-ngeri deh, tiang bang kemarin juga ngeri 1 let story co-add guys, 3 main announcement, tomorrow there will be one huge kayak luksi guys ya, kayak luksi antara ke malaysia atau keluar guys kayaknya ya kira-kira luksi keluar apa ke malaysia guys, apa rehat guys sama lain gimana luksi rehat storynya yang kemarin 3 perempat 3 fancy atau udah gak main 2 Ryzen sama mungkin satu lagi si luksi gak mungkin dong dia ngestory kayak gitu tapi karena zuksi apa yang dia ngestory kembarannya ya kan gimana caranya mereka untuk menghandle mereka mengartikan hal tersebut bukan sebagai pressure tapi sebagai acuan pastinya kemarin juga dia jarang dikasih jam terbang kan di PMSL iya kan guys di survival stage ya dan di halaman yang kedua kita melihat pandu masih belum baik juga dan ini akan kita lemparkan saja untuk membahas lebih dari lagi untuk game yang kedua untuk host dan juga analis terima kasih terima kasih 2 kasar gue disini dan gue udah bisa melihat dari 2 game hari ini flow udah mulai terjadi perbedaan-perbedaan dibandingkan dengan hari yang pertama kemaren in terms of tim-tim yang sampai ke lead gamenya mungkin salah satunya 0 to set mana juga TJB yang sudah mendapatkan WWCD realistis saja pandu nggak bakal lolos iya ya ini bukan game terbaik untuk kita menilai skill level mereka karena memang gamenya ini cukup random tau lagi apa yang gue nontonnya guys aku pengen terbang bentar ya lama-lama turnamennya game yang mereka nanti nantikan kenapa karena dari sunhawk mereka dilakukan secara zona game kedua kali ini zona lumayan berbihak sama mereka dan mereka dapetin spot diantara batu yang bertahan sampai hashtag 3 dan juga drogas elimination points yang tentu jadi boosting yang mental